Intro Pembukaan Bazar UMKM MTK ke-17 tahun 2024 tingkat Kabupaten Kutai Timur di lapangan Helipet, Bukit Pelangi pada Senin 24 Juni 2024 siang dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansa Suleiman yang turut didampingi Wakil Bupati Kasmi Dibulang, Sekretaris Daerah Rijali Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Poniso Suryo Renggono, para Kepala Perangkat Daerah Kutai Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Camat Sekutai Timur, dan Masyarakat serta Undangan Lainnya. Acara ini menjadi salah satu awal rangkaian kemeriahan Musabokoh di Lawatil Quran yang ke-17 di Kabupaten Kutai Timur setelah Pawai Ta'arub. Dalam rangkaian kegiatan MTK ke-17 kali ini, penyelenggara acara memberikan ruang dan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pelaku industri rumahan serta pelaku ekonomi lainnya untuk memamerkan serta mempromosikan jenis produk dan kreativitas usaha masing-masing di arena MTK tersebut. Ketua Panitia MTK Kutai Timur yang juga merupakan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono, mengungkapkan bahwa peserta bazar UMKM tahun ini berasal dari 18 kecamatan sekutai timur. Poniso menjelaskan bahwa setiap kecamatan diwajibkan untuk berpartisipasi dengan dukungan anggaran sebesar 100 juta rupiah per kecamatan. Didampingi pejabat lainnya, Bupati Ardiansa Sulaiman kemudian meninjau stun-stun peserta bazar. Bazar UMKM MTK ke-17 kali ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi juga simbol kebersamaan dan persiapan menuju event yang lebih besar di tingkat provinsi dan nasional. Dari lapangan helipat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Prokompi untuk Kutai Timur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.